Halo guys, kami patuh di sini. Nah, jadi di video kali ini gue pengen bahas salah satu barang yang banyak dicari oleh orang-orang ya, yang banyak dibutuhkan sama orang-orang. Kenapa? Karena laptop-laptop sekarang itu banyak yang sudah menggunakan Type-C, tapi beberapa slot USB lainnya itu malah dikurangin guys. Nah, makanya barang ini tuh banyak banget dibutuhkan sama pengguna-pengguna laptop yang mungkin pekerjaannya membutuhkan banyak slot tambahan lagi. Ini dia barangnya, ini adalah PX-UCH-1600. Dan ini adalah USB hub atau bisa dibilang USB adapter ya. Nah, jadi seperti apa kebarannya? Yuk, mari kita bahas. Oke, jadi penampakannya itu seperti ini guys. Ini lumayan mungil dan kecil ya. Dan kalau dilihat secara materialnya ini, ini bahannya aluminium guys dan terlihat kokoh sama terlihat premium ya. Ini terlihat bagus banget guys, kelihatan mahal gitu. Sedangkan untuk kabelnya sendiri ini menggunakan... Pelapis nilon ya, kayak nilon gitu guys. Dan ini USB Type-C. Nah, disini beberapa slotnya ada HDMI, ada slot 3 slot USB. Dan ini sudah USB 3 teman-temannya. Ini bukan USB 2. Kalian lihat ini warna biru. Kalau warna biru itu tandanya ini adalah slot USB 3. Jadi kecepatannya itu diklaim up to 5 GB per second guys. Nah, untuk di sebelahnya sendiri ada slot microSD dan SD card ya. Jadi buat teman-teman yang suka konten ya. Yang suka konten, punya kamera untuk videographer, fotografer. Nah, kalian pasti butuh barang yang seperti ini nih guys. Apalagi kalau misalnya laptop kalian terbatas, slotnya tidak ada. Atau slot microSD-nya rusak itu kalian bisa pakai ini nih. Nah, selanjutnya itu ada slot untuk HDMI. Jadi buat teman-teman yang pengen mirroring dari laptop ke projector, atau laptop ke monitor, atau bahkan handphone kalian pengen kalian mirroring juga itu bisa pakai yang ini guys. Dan untuk HDMI ini, ini tuh sudah support untuk resolusi 4K guys. Jadi kalau misalnya kalian pengen nonton di layar yang monitor yang besar ya, yang ber resolusi 4K. Kalau di laptop kan biasanya monitornya kan rada kecil ya. Jadi kalau misalnya kalian mirroring, itu bisa banget guys. Untuk kebutuhan nonton, nonton drama, drama Korea, atau anime-anime gitu guys. Atau kalau misalnya teman-teman pengen presentasi nih, itu kalian bisa pakai ini juga. Nah, biasanya sih yang butuh alat-alat seperti ini tuh, ya sudah pasti pekerja kantoran yang sering beraktivitas dengan laptop ya. Itu pasti butuh banget yang namanya USB hub ini. Apalagi kalau misalnya kalian pakai Macbook Air. Nah, itu tuh wajib pakai yang namanya seperti ini nih guys. Ya, USB hub seperti ini. Nah, selanjutnya untuk konten kreator biasanya juga butuh yang seperti ini nih. Nah, jadi untuk memindahkan file dari kamera kalian, itu kalian bisa pakai tambahan seperti ini. Streamer juga biasanya butuh. Kenapa streamer? Karena streamer kan biasanya butuh slot USB yang banyak lah. Karena ada kamera, sudah ada mouse, keyboard, mana untuk mic, mana untuk headphone. Kalau misalnya headphone kalian pakai USB ya. Nah, apakah alat ini cuma bisa digunakan untuk laptop saja? Jawabannya tidak guys. Jadi, buat teman-teman yang pengen menggunakan alat ini, untuk kebutuhan ngerjain tugas, apalagi untuk mahasiswa ya. Biasanya kan mahasiswa pengen ngetik-ngetik di handphone kalian itu bisa pakai alat ini guys. Jadi, kalian bisa colokin USB, bisa kalian colokin untuk mouse juga. Jadi, kalau misalnya kalian ngerjain tugas, itu kalian lebih enak menggunakan ini. Kerjaan tugas di handphone ya. Kalau di laptop sih enak sih guys. Nah, selain ngerjain tugas, teman-teman juga bisa menggunakan USB hub ini untuk bermain game menggunakan mouse atau keyboard. Jadi, ada beberapa game yang kadang mungkin lebih enak menggunakan mouse ya atau keyboard guys. Contoh misalnya game-game FPS, game-game tembak tebakan biasanya yang terbiasa menggunakan mouse itu biasanya lebih enak menggunakan ini. Ya, untuk experience saja sih ya. Atau kalau misalnya kalian pengen main game emulator, emulator PS1 atau PS2, biasanya kan menggunakan controller game seperti ini itu lebih enak guys. Di video selanjutnya mungkin gue bakalan ngasih lihat gimana experience menggunakan alat ini itu untuk kebutuhan game. Nah, untuk harganya sendiri ini cukup terjangkau ya. Di harga 300 ribuan, ini sih cukup terjangkau ya harganya ya. Kalau misalnya yang kalian pengen beli, saya sarankan beli di official store-nya guys. Buat yang tidak pengen ribet cari official store-nya di mana, ya kalian cek saja link yang ada di deskripsi ini guys. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.